Kalau ini dilakukan dan maknanya peyorati semacam ini Pak Jokowi juga bisa dikatakan sebagai pencopet pemilu Nah ini jadi bisa dikatakan satu ini melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 Tentang etika kehidupan berbangsa Maka sangat memungkinkan sebenarnya Pintu untuk melakukan satu Pemakjulan Pemakjulan terhadap presiden Yang kedua atau memberikan peluang apa Presiden untuk mengundurkan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ngurusuhi Tapi arti sebelumnya Arti sebenarnya kan sebenarnya Ikut serta menangani kan begitu Tapi dalam politik yang demikian Bisa saja itu dimaknai berbeda Yaitu dalam tanda kutip kan Ngurusuhi Lebih pekaktif Kalau misalnya itu tadi Kalau Pak Muldoko itu dikatakan Partai Demokrat gitu ya Percopet Partai itu Kalau ini dilakukan Dan maknanya peyorati semacam ini Pak Jokowi juga bisa dikatakan Sebagai pencopet pemilu kan Nah tapi cuma yang saya Tangkep juga Mas Selamat Yang dimaksud Pak Jokowi Cawe-cawe itu kan Menurut ya konon ya Menurut keterangan beliau itu Bahwa dia ingin ya memastikan Demi bangsa dan negara Pemilu itu berjalan dengan baik kan begitu Nah dengan fakta-fakta yang sudah diungkap Banyak oleh para politisi tadi ya Sebenarnya saya pun juga agak ragu Kalau misalnya tujuan mulia itu bisa dicapai Yaitu untuk memastikan bahwa pemilu itu bisa berjalan dengan baik Itu saya agak ragu disitu Nah oleh karena itu Saya juga punya analisis tersendiri ya Bahwa pemanaan yang peyorati berhadap kata cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya Dalam hal pemilu 2024 itu bisa dikatakan bersifat pertama itu melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 Yaitu tentang etika kehidupan berbangsa Ini saya cuplikkan ya Mas Lamet ya Biar saya juga bisa memahamkan pada kalanya umum ini Bahwa pertama begini Eka politik dan pemerintahan itu mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik Untuk bersikap jujur Amanah, sportif Siap melayani, berjiwa besar Memiliki keteladanan Rendah hati Nah ini Dan siap mundur dari jabatan politik Apabila terbukti melakukan kesalahan Dan secara moral Kebijaksanaannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat Kalau saya tadi simpulkan dari pernyataan Ustadz Ismail Yusanto maupun Bang Revli Harun Itu sebenarnya sudah bisa dikatakan Ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Dimana seorang presiden yang masih menjabat Kok cawe-cawe terhadap kegiatan nasional yang sebenarnya bukan tupok sinya Kan itu Nah ini jadi bisa dikatakan satu ini Melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 Tentang etika kehidupan berbangsa Kemudian yang kedua Kalau kita kaitkan Ya kita kaitkan dengan konstitusi Tadi sudah disebutkan bahwa itu juga bukan merupakan tugas dan wewenang Dari presiden Maka apa? Hal ini juga bisa kita katakan Ini cawe-cawe presiden Jokowi itu dalam pemilu 2024 Dikatakan itu inkonstitusional Dan bahkan kalau ditinjau dari sisi moral ya Kita kembali lagi ke perusahaan moral Ini bisa dikatakan sebagai perbuatan yang tercelah Itu maselamat ya Itu perbuatan yang tercelah Sementara kita punya di Undang-Undang Dasar 5 itu pasal 7A Yang disitu disebutkan bahwa ketika presiden dan wakil dan atau wakil presiden Itu dapat diberhentikan ketika apa? Memang ada perbuatan melanggar pidana dan macem-macemnya Itu juga ada perbuatan yang tercelah Ketika melakukan perbuatan yang tercelah Maka presiden atau wakil presiden itu dapat di-impeachment Ini jadi kalau kita kaitkan dua tadi Inkonstitusional dan juga TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tadi Maka sangat memungkinkan sebenarnya pintu untuk melakukan satu Pemakjulan Jadi itu kan pemakjulan terhadap presiden Yang kedua atau memberikan peluang apa? Presiden untuk mengundurkan diri Yang mengundurkan diri tadi dasarnya adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2021 Yang pemakjulan itu juga terkait dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 Jadi kalau kita itu mau Umpama ya mempikirannya masih normal ya Artinya lembaga-lembaga negara kita itu masih berfungsi dengan normal DPR juga berfungsi untuk dalam Pengawasan Presiden dan seterusnya Kemudian MPR-nya juga Bersama normal dan seterusnya Itu sebenarnya baik mulai dari DPR MK, MK-nya juga normal maksud saya Itu gampang kita untuk mengoreksi Tindakan tiga presiden yang tadi Sebenarnya bukan merupakan tumpok sinya Melawan cawe-cawe dalam pemilu 2024 misalnya Itu bisa kita lakukan Namanya pemakjulan Atau tadi opsi yang kedua adalah Untuk pengunduran diri Tapi ketika misalnya sebaliknya yang terjadi DPR-nya juga pro Misalnya pro pada Rezim kekuasaan MK-nya juga demikian Ada ini Menurut saya juga sulit untuk mengatakan Ayo kita lakukan impeachment Yang mau impeachment siapa? Pemproses politik dan proses hukum Semua dikuasai oleh Rezim yang sedang berkuasa Satu yang status quo sekarang Nah jadi Itu sementara Kesimpulan saya Maka Saya Punya Apa ya Prediksi kalau Persoalan cawe-cawe ini terus menguat Menguat Dan kemudian ketidakadilan justru Terjadi disitu ya Tidak menutup kemungkinan Kalau yang dikhawatirkan tadi Soal chaos itu Ada kemungkinan juga mas Chaos terjadi Itu terjadi namanya People power Nah itu yang Kita khawatirkan disitu Ya semoga sih Tidak terjadi begitu Ya Prof Kalau memperhatikan Kronologis historis Kemungkinan Terjadinya pengunduran diri Atau impeachment Dalam proses kejaran Ketata negaraan kita Itu kalau gak salah kan Saya melihatnya Ghost door misalnya Ya Ghost door itu salah satu Yang kita lihat sebagai sebuah Rule model Dari proses Terjadinya Pergantian Rejim Hingga kemudian Terjadilah sebuah Perubahan Perubahan Apa Ketata negaraan yang ada Di negeri kita Nah sebetulnya Seperti apa sih Sebaiknya ya Kalau memang Benar-benar Ini menjadi sebuah realitas Yang berkembang Cawai-cawai itu Yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri Melihat dinamika Apa Dinamika kontestasi politik Yang berkembang sekarang Yang nampaknya Skalanya Semakin meninggi Prof. Suteki Ya Kalau soal Cawai-cawainya Pak Jokowi Itu Misalnya terus terjadi Kan Ya siapa yang bisa Mengugatkan Begitu kan Palingnya hanya Kita-kita ini Rakyat ini Tapi Elit politik Partai-partai politik Orang-orang yang ada Anggota DPR Itu kan Dalam satu Ini dalam satu Kekuasaan Maksud saya Nah kalau Ingin misalnya Membuat Pemilu yang tadi Bang Revliarun Mengatakan Ya Mendekati Jurdil Tidak terlalu Apa namanya Asas jurdilnya Tidak terlalu jauh Begitu Saya kira Presiden Jokowi Harus kemudian Meralat Meralat ya Meralat kata-katanya Bahwa dia akan Bersikap netral Dan tidak Cawai-cawai Dalam arti Melakukan intervensi Dalam Proses pemilu 2024 ini Sama Tadi tugasnya Ya sebagai Bukan sebagai pengawas Bukan sebagai penyelenggara Tapi lebih Tepatnya Tugasnya adalah Menjamin Bahwa pemilu Tahun 2024 Itu bisa berjalan Dengan baik Karena menurut saya Lebih baik Ya Sebagai seorang Kepala negara Kan tidak ada salahnya Menarik kata-kata Karena kata-kata Cawai-cawai itu Justru menimbulkan Polemik dan Keterbelahan Di dalam masyarakat Menarik kata-kata Dan menyatakan Bahwa saya Netral Di dalam Pemilu 2024 Spekulasi Yang terkait Dengan Spekulasi publik Yang terkait Dengan Kemungkinan-kemungkinan Kedepan Yang akan terjadi Kalau memang Kemungkinannya itu Mengarah kepada Cawas Karena ketidakpastian Proses Kontestasi politik Yang diharapkan Lu berjudil Itu terjadi Seperti apa Dan adakah Kemungkinan Yang disediakan Oleh konstitusi Kita Sebagaimana Yang Sebagian juga Sudah diungkap Oleh Pak Rukum Bidara kita Pak Dokter Dr. Muhammad Taufik itu Tentang Street Justice Atau People Power Prof Suteki Ya Misalnya People People Power Gampangnya Begitulah Atau Ada kemungkinan besar Kalau Kudeta itu Terjadi Diawali dengan People Power Ya bisa saja Nanti ada Pemerintahan Transisi Kan begitu Ini Beberapa Belakangan ini Dua bulan ini Saya juga Mendapat Informasi Bahwa Para Raja Sultan Yang ada Di Indonesia Ini Itu bersiap diri Kalau misalnya Terjadi Chaos Misalnya Terjadi Chaos Untuk Kemudian Tampil Kedepan Kemudian Bagaimana Mengkoordinasikan Supaya Ya sistem Pemerintahan Ini kemudian Kalau perlu Diubah Dari Yang Demokrasi Itu Menjadi Monarki Yang konstitusional Kesultanan Atau apa Karena Mereka Menengarai Bahwa Proses Dan juga Hasil Dari Demokrasi Yang sekarang Dijalankan Itu tidak Memberikan Hasil Yang Baik Atau Tidak Mendatangkan Tadi Kemampuran Yang ada Di Indonesia Tapi justru Sebaliknya Nah Para Raja Ini Ber Punya Komitmen Jadi kalau Ingin Indonesia itu Sejahtera Makmur Dan seterusnya Ya bagaimana Kalau Ini Demokrasi itu Gagal Maka kita harus Mengubah Sistem Pemerintahan Kita menjadi Negara Kesultanan Atau negara Monarki Yang konstitusional Apakah itu Salah Ya enggak Salah Negara lain Belanda pun Juga Ya toh Benda Belanda Kemudian Malaysia Itu kan juga Negara-negara Kerajaan Yang itu Bisa Eksis sampai Sekarang Jadi enggak ada Salahnya Kalau misalnya Meskipun ini Di undang-undang Dasar 05 itu Yang namanya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan sistem Demokrasi Transisi Kemudian Memperbaiki Sistem Pemerintahan Sekaligus Semuanya Karena Dinilai Demokrasi Gagal Untuk Mewujudkan Kedamaian Keadilan Sosial Dan Tujuan-tujuan Bangsa kita Itu Seolah Tidak Bisa Kita Sampai Dengan Sistem Demokrasi Yang Di pembukaan Undang-Undang Dasar 05 itu Bisa dikatakan Gagal Untuk Diwujudkan Oleh Demokrasi Seberapa Seberapa Kemungkinannya Itu terjadi Kalau Melihat Kronologis Historis Maupun Kemungkinan Epiris Yang terjadi Dengan Berbagai Dinamika Konstelasi Kontestasi Politik Kedepan Ini Kalau Kalau Saya Dengan Melihat Ini ya Kekuatan Dalam arti Pemerintah Sekarang Masih Kuat Saya Ngomong Sama Mas Lihat Mas Masih Sampai 2024 Tidak Akan Hancur Ini Resim Sekarang Ini Saya Bila Gitu Tidak Sambil Guyan Tapi Saya Jamin 2024 Masih Ada Pemilu Tidak Akan Runtuh Sebelumnya Karena Yang Melihat Kekuatan Meskipun Dalam arti Ini Orang Menilai Ada Keburukan Ada Kekurangan Ada Macam-macam Dalam Sistem Pemberian Tapi Mereka Masih Kuat Mas Kuat Ya Mungkin Musuh Itu Dalam Arti Yang Berseberangan Mengendaki Kapan Jatuhnya Tapi Saya Menilai Dengan Kekuatan Mereka Dengan Apapun Yang Mereka Miliki Saya Pemilu Pemilu 2024 Tetap Berjalan Ini Berlangsung Dengan Jurdil Luber Dan Sesudah Tidak Ini Yang Jadi Masalah Karena Begitu Tadi Dikatakan Cawai-cawai Itu Berarti Indikasinya Apa Pemilu Itu Tidak Bisa Dijalankan Secara Luber Dan Jurdil Gitu Mas Iya Iya Sebetulnya Harapan Ideal Publik Atau Masyarakat Sendiri Terkait Dengan Keberadaan Kontestasi Politik Yang Diharapkan Sebagai Kanal Resmi Saluran Perubahan Yang Bisa Diharapkan Bisa Melakukan Pemenahan Terhadap Recem Yang Sistem Yang Dipakai Sebagai Ajuan Terhadap Recem Itu Seperti Apa Kalau Melihatnya Kalau Saya Kan Carut Marut Ini Juga Bisa Diakibatkan Karena Perubahan Konstitusi Kita Sampai Empat Tahap Itu Yang Mengarah Pada Liberal Kapitalistik Kan Itu Mas Nah Sebaiknya Langkah Pertama Yang Harus Kita Jalankan Itu Mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 Itu Ke Yang Semula Itu Minimal Minimal Saya Ngomong Minimal Itu Kembali Sistem Yang Semula Itu Kita Mungkin Juga Ada Yang Ngomong Wah Apa Ada Jaminan Tidak Ada Cuma Setidaknya Kita Kembali Lagi Ke Titik Nol Itu Dalam Arti Ke Start Ke Awal Itu Sembari Nanti Kita 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 Lakukan Amendemen Tetapi Dengan Apa Dengan Nilai Dengan Ide Dengan Kalau Bisa Saya Katakan Benchmark Yang Jelas Benchmark Nya Juga Jelas Taruh Misalnya Ngomongnya Pancasila Tapi Kalau Berkali-kali Disitu Ada KKN Korupsi Macem-macem Dan Selesnya Itu Apa Itu Artinya Apa Ngomong Pancasila Itu Buat Apa Ini Cuma Lames Cuma Omong Doang Tapi Tidak Bagaimana Tidak Tembus Dalam Hati Apalagi Keperbuatan Itu Omong Tok Cuma Untuk Legitimasi Kekuasaan Saja Nah Oleh Karena Itu Benchmark Ini Mestinya Juga Jelas Dan Mas Rama Juga Tau Kan Bahwa Pancasila Itu Kan Ada Sila-sila Ketuanan Yang Mahasa Kalau Itu Konsequen Mestinya Apa Konstitusi Itu Mesti Berada Di Bawah Kitab Kitab Suci Kan Menentukan Kitab Suci Itu Di Atas Konstitusi Atau Yang Sejajah Dengan Kitab Suci Nanti Kalau Itu Ada Hukum Alam Natural Law Itu Nanti Sebagai Sumber Bagaimana Menyusun Kembali Konstitusi Gitu Jadi Kalau Nanti Konstitusi Atau Human Law Sebagai Bagian Dari Human Law Itu Dibuat Berdasarkan Pada Kitab Suci Dan Natural Law Tadi Insya Allah Konstitusi Itu Akan Lebih Memadai Untuk Dijalankan Artinya Bisa Menjamin Bagaimana Negara Ini Jalankan Untuk Wujudkan Keadilan Sosial Dan Sosial Yang Diusung Oleh Di situ Nanti Ditanya Protegi Milih Siapa Calon-calon Ini Mas Selamat Gimana Kalau Melihat Proses Pembentukan Hukum Existing Itu Kan Sumbernya Ada Tiga Ya Kalau Kita Melihat Sumber Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Satu Hukum Adat Dua Hukum Modern Yang ketiga Hukum Agama Itu Mas Sumbernya Ya Modern Artinya Patronnya Di Eropa Kontinenta Seberapa Sebetulnya Kemungkinannya Kalau Kemudian Diidealkan Untuk Bisa Menjadikan Yang Ayat-ayat Suci Itu Bisa Menjadi Referensi Bagi Konstitusi Tidak Kemudian Tercermin Dalam Sistem Pembentukan Hukum Yang Dining Kalau Kita Mau Jujur Mau Jujur Ini Bukan Bicara Soal Mayoritas Minoritas Bangsa Ini Kan Penduduknya Mayoritas Sebagian Besar 87 87 Sekian Sekian Persen Itu Kan Muslim Jadi Misalnya Mengatur Ekonomi Nah Nanti Kita Tanya Misalnya Kalau kitab Suci Kok Dasarnya Itu Apa Kita Lihat Kitab Suci Hindu Kristen Buddha Katolik Lalu Konghucu Itu Mengatur Sistem Ekonomi Nah Nanti Kita Bicarakan Oh Ini Ada Sistem Islam Mengatur Sistem Ekonomi Begini Dibicarakan Nah Begitu Artinya Sistem Perekonomian Pun Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Nilai Atau Dengan Ajaran Ajaran Kitab Suci Kan Gitu Kita Gampang Kok Kalau Misalnya Tentang Perzinahan Islam Mengatur Enggak Kemudian Nasrani Mengatur Enggak Hindu Mengatur Enggak Nah Nanti Ketemukan Kan Itu Bisa Dibicarakan Oh Yang Terbaik Adalah Demikian Karena Islam Misalnya Yang Mengatur Ya Yang Lain Kalau Tidak Mengatur Berarti Apa Mengikuti Kalau Ini Dipakai Negara Maka Hukumnya Yang Mengikuti Cara-cara Yang Sudah Ada Sistem Bakunya Begitu Ada Patokannya Jadi Kita Kalau Ngomong Itu Jangan Lutus Kitab Suci Yang Dirembuk Dirembuk Dalam Arti Apa Mana Yang Mengatur Yang Ada Yang Tidak Mengatur Yang Tidak Mengatur Oh Kami Tidak Mengatur Soal Ekonomi Islam Mengatur Misalnya Antibah Kemudian Bagaimana Mesejahterakan Rakyat Bagaimana Persoalan Pajak Jakat Macem-macem Itu Dipicarakan Apa Itu Tidak Mungkin Memang Kita Harus Tadi Punya Sifat Sikap Namanya Kenegarawan Bukan Politisi Semata Kalau Negarawan Itu kan Mikirnya Sekarang Masa Lalu Sekarang Dan Masa Depan Yang Jauh Bukan Hanya Pada Saat Dia Berkuasa Begitu